Itu ada hadis yang menegaskan. Cepun tadinya juga sempat ada diskusi. Abu Bakar itu meminta pendapat kepada Umar bin Khotob. Jadi itu terjemahannya kalau saya boleh baca, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan jakat. Karena sesungguhnya jakat adalah kewajiban, kebendaan yang harus dibayar. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang dulu dia menyerahkan jakat kepada Rasulullah, tapi sekarang tidak mau lagi menyerahkan jakat kepada kami. Kami itu dalam posisi pemimpin. Dan aku memerangi mereka karena mereka menolak menyerahkan, membayarkan jakatnya itu kepada kami. Itu kan sangat serius. Rasa takut Terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi. Tapi karena bayangan dipikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru. Yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu. Awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jam Kerindu. Solusi UMK-MK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 pencucian ritual puasa selama satu bulan itu beban-beban yang ada dalam diri kita yang selama setahun itu mungkin ada dosa ngomongin tetangga, ada dosa tanda tangan. Kalau tanda tangan Pak Bambang kan sangat berarti. Kalau itu kadang-kadang bisa dosa itu bisa disucikan dengan puasa. Begitu, itu maknanya seperti itu. Sehingga kita kembali kepada fitrah itu kalau meminjam bahasanya Ibn Sina itu kan hanya ada tiga, angan-angan, keinginan, dan perbuatan. Yang baik, yang benar, dan indah. Karena itu definisi fitrah menurut Ibn Sina itu seperti itu. Jadi yang benar, yang indah. Itu-itu yang, maka disebutkan sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua itu ketika ketemu dengan Tuhannya. Tapi ini kan nanti ya di akhir, kalau kita di sini kayaknya agak berat untuk ukuran manusia seperti saya. Kemudian tadi pertanyaan berat ini dari Pak Bambang, yang yaitu soal ekonomi syariah kaitannya dengan ini. Sekarang ini memang, kalau dalam Islam ini kan kedudukan jakat, termasuk nanti infak, sotakoh, wakaf, itu kalau jakat ini sebagai salah satu pilar. Artinya keberislaman seseorang itu menjadi tidak lengkap. Atau bahkan berpotensi itu menjadi, kalau lima tiang itu satu tiangnya ini enggak beres, enggak ada tiangnya, atau tiangnya sudah kropos, itu kan bangunan itu berpotensi untuk membahayakan. Kira-kira begitu. Maka zakat ini kalau tidak ditunaikan juga menjadi masalah. Apalagi untuk zakat mal ini, bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang dalam satu rumah tangga itu sudah punya penghasilan lebih dari nisok, kalau menurut Imam Yusuf Al-Qurudowi, yang nulis Fikru Zakah itu, itu lebih dari setara 85 gram mas. Jadi kalau sekarang ini kira-kira mas itu per gram 500 ribu, berarti punya penghasilan 45.500.000, atau dibulatkanlah misalnya 50 juta begitu satu tahun, maka dia sudah harus berkewajiban mengeluarkan yakatnya 2,5 persen. Memang para ulama ini biasanya menghitungnya setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi khat jatuh aslinya sudah terpenuhi. Tapi kalau kayak saya yang sudah pembina utama ini Indonesia, anak ASN, 4E, kalau nunggu setelah terpenuhi kebutuhan pokok, nanti nggak jadi membayar di zakat. Jadi itu yang saya sejak sering bicara, nulis tentang zakat itu, mengajaklah itu supaya amanat surat At-Taubah ayat 103, membersihkan dan mensucikan itu terpenuhi. Maka menghitung nisok itu dari penghasilan kotor saja, supaya yang dinikmati, yang dikonsumsi, yang dimakan itu benar-benar sudah bersih begitu. Kalau menghitung nisoknya dari penghasilan kotor tadi itu. Jadi itu yang terkait dengan zakat. Prof. Profik, itu kan selalu banyak orang yang mengatakan bahwa potensi zakat Indonesia itu luar biasa, kalau tidak salah sampai 300 triliun, kalau tidak salah itu ya. Kemudian, Bank Syariah yang diharapkan juga mengelola zakat itu, ternyata juga tidak berkembang cukup, apa ya, cukup signifikan atau cukup baik di Indonesia. Nah ini mungkin pertanyaan yang sudah biasa mungkin. Ini kira-kira apa faktornya itu? Jadi begini, kalau yang terkait dengan bank ya, bank ini kan juga terkait dengan fikir politik kita, fikir siasah kita. Kalau dikutip atau di refer surat atau baik 103 yang tadi saya kutip itu, itu kan ada khut, itu artinya perintah paksa. Nah ini kalau pemerintah kita ini kan belum sampai pada tingkatan itu, karena pasti nanti diprotes. Diprotes, itu yang jadi persoalan. Karena kalau misalnya bisa, itu satu, diperlakukan seperti zakat. Nanti yang terlambat bayar zakat itu ya dipotong. Kalau perlu dikasih denda, kan gitu. Beda dengan pajak. Pajak itu kan sampai malah kemarin dibuatkan ada pengampunan pajak, tech amnesty kan gitu, meskipun akhirnya salah arah. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, saya kira sangat baik. Yang kedua, ini soal kesadaran. Kesadaran masyarakat kita itu, kesadaran perlu ditambah ini, kesadaran untuk berzakat melalui organisasi pengelolaan zakat yang resmi. Undang-undang nomor 23 tahun 2011, itu nomenklatornya saja tentang pengelolaan zakat. Ini juga mengandung sisi lemahnya, karena tidak punya daya paksa. Daya paksanya itu kepada organisasi pengelolaan. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, hartanya bertumpuk, kekayaannya berlimpah ruah, tapi kalau tidak bayar zakat, tidak bisa diapa-apain. Ini kan satu persoalan, karena yang namanya-ngamal itu kan harus dipaksa. Karena kita itu posisi sebagai mukarlaf ini kan arti harfiahnya itu orang yang dipaksa. Apalagi ini terkait dengan harpa. Yang ketiga, boleh jadi ini terkait dengan struktur penghasilan. struktur penghasilan kita itu, dan juga pemahaman terhadap fikir zakatnya. Jadi kalau, apa ya, ya sekarang ini ASN sudah lumayan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya punya penghasilan, berapa tadi itu, 45 juta, 500 atau 50 juta dibagi 12, itu kan kira-kira ketemunya menjadi penghasilannya 4 jutaan lah ya. 4 juta kalau di Semarang ya sudah di atas WMR lah. Tapi ini juga laki-laki tadi pemahamannya. Kalau pemahamannya setelah terpunuhi kebutuhan pokok, kan enggak jadi zakat, Pak. Apalagi yang saldunya minus. Nah masanya kan kami punya hutang, hutang kan jadi ngorim. Itu juga pengertian yang salah juga. Kemudian ada lagi yang keempat itu. Ini soal, kalau sekaligus ini masukkan nanti pada basnas itu, ini soal kepercayaan masyarakat terhadap pengelola. Kenapa konsep UPZ itu, dulu zaman awal-awal ketua basnas lama ya, Pro Bambang itu, ke Semarang saya sudah usulkan, saya kasih masukkan. UPZ itu mestinya ya UPPZ. Unit pengumpul dan pendistribusi zakat. Kenapa begitu? Karena ini, kalau cara kerja ini kan bisa analog dengan bank. Bank itu, yang di paling bawah pun, kas itu juga bisa, bisa menyalurkan, bisa melendingkan dana. Tentu dengan kuota, diatur dalam SK Direksi kan begitu. Apalagi zakat itu, amanatnya yang saya tahu, zakat yang dihimpun di daerah A misalnya, itu sekala prioritas pendistribusiannya harusnya di daerah A. Jadi misalnya, sekarang ini posisinya di, apa mas kampungnya sini mas? Betul Rahman sini mas? Mas Kerman? Ya, Betul Rahman sini. Pekunden, ya. Ini daerah Pekunden. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengurus basnas, menghimpun zakat dari kampung Pekunden, dari orang-orang kaya yang ada di sini, itu pendistribusiannya sekala awal itu harus warga pakir miskin yang ada di daerah Pekunden. Ini kalau UPZ kan tidak begitu. UPZ itu setor, nanti pendistribusiannya belum tentu di situ. Padahal pesan ayat, agar harta itu tidak nyeberedah di kalangan orang kaya, dari kalian, itu caranya seperti itu. Bahkan kami di MUI Jawa Tengah itu sudah memfatwakan. Dan basnas yang kita rekomendasikan itu, ya pokoknya jangan keluar dari wilayah Semarang dulu sebelum, fakir miskin atau mustahik yang ada di Semarang terkenuhi, jangan keluar dulu. Ya, Prof, itu katanya kalau zakat dikumpulkan oleh lembaga penelolaan zakat swasta, bukan basnas ya, itu katanya mereka juga langsung menyalurkan sendiri. Ya, kalau itu kan punya kewenangan, meskipun amanat orang-orang nomor 23 tahun 2011 itu kan membantu basnas. Saya prinsipnya setuju, yang penting itu kan ada report dan akuntabilitasnya terjaga. Jadi kalau itu bisa malah bagus. Jadi yang tadi saya sampaikan, kenapa saya ngusul pada ketua basnas yang lama, UPZ itu ya ditambah P-nya. jadi unit penelolaan penelolaan zakat tinggal konsep dari basnas, atau lasnas lah ya, yang oleh masyarakat kan lembaga meja jangka nasional, kalau sudah punya menghimpun dana sekian M, itu ada aturannya, karena ada lembaga meja jangka nasional, ada lembaga meja jangka provinsi, ada yang kabupaten kota. Saya kira itu lebih bagus. Makanya kalau kemudian, ya maaf saja, kepercayaan sebagian muzaki itu lebih ke las-las tadi itu, yang dibuat oleh masyarakat, itu ya kita sangat memaklumi, saya sangat memaklumi. Prof, apakah yang dimaksud pemerintah ya, pemerintah itu akan mencoba menyalurkan atau memanfaatkan dana umat untuk investasi, misalnya untuk infrastruktur atau untuk kegiatan lain, itu termasuk yang zakat ini atau hanya yang wakaf? Yang wakaf, Pak. Kalau zakat itu peruntukannya, sependek ilmu saya itu sudah jelas, fakir, miskin, kemudian ada amil, itu ya, ada mu'alaf, dan ada warim, warimin, itu ya, mereka punya hutang, tapi dalam ragam memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian ada sabi lilah, ada itu, tapi kalau wakaf itu boleh, tetapi itu pun juga harus ada garansi, karena definisi wakaf itu kan menahan pokoknya, memantasorofkan atau memanfaatkan hasil. Jadi kalau misalnya non-sewu, Pak Bapak, karena kuitnya banyak, nitip ke saya, Prof, saya mau wakaf satu miliar ini. Itu kalau wakaf uang ini kan ada yang disebutnya mu'akot, pakai termin, mau berapa, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Kemudian pihak Bapak, badan wakafnya, wakafnya atau lembaga wakafnya itu, dia dipersilakan untuk bisa, kalau itu wakaf uang, dikelola oleh orang lain, tapi dengan tadi garansi atau jaminan. Karena pada sejatuh tempo, kalau sekarang tahun 2021, nanti pada bulan April 2026, kalau Pak Bambang wakafnya lima tahun, saya sebagai pengelola wakaf, itu juga harus menyampaikan. Men-sewu, Pak Bambang, ini wakaf panjangan, sudah jatuh tempo, saya sebagai nadir, berkewajiban untuk menyampaikan bahwa panjangan nanti mewakafkan lagi kepada kami, tentu itu yang kami harapkan. Kira-kira begitu. Artinya jaminan garansi yang pokok ini harus ada. Yang kemarin sempat menimbulkan keraguan banyak orang itu, kan ketika nanti, siapa yang menggaransi? Kalau wakaf itu kemudian digunakan untuk investasi. Secara fikir, enggak ada persoalan. Jadi ternyata persoalan utama itu untuk mengelola dana umat diperlukan trust, jadi kepercayaan. Sekarang pertanyaan tadi, kalau ada dana zakat yang dikumpulkan, kemudian ditarik ke tingkat nasional atau apa, itu nanti kemanfaatannya seperti apa? Saya kira, apalagi setelah pandemi ini, kan angka kemiskinan mungkin meningkat ini, Pak Bambang. Dan di Jawa Tengah itu, saya juga kasih masukan kepada pengurus Pak Senas itu, zakat emal itu sebisa mungkin. Kalau tidak bisa 100 persen, 80 persen itu untuk mengurangi angka kemiskinan. Tidak sekedar CRT atau konsumtif. Kalau itu dana zakat itu harus diproduktifkan. Artinya apa? Para mustahik itu bisa dipilah-pilah, terutama yang masih usia-usia produktif, itu dikasih, nanti dilatih, dikasih keterampilan, nanti dikasih zakat itu untuk modal. Saya sudah mempraktekkan dalam waktu cukup lama, ketika saya diamanasi, menjadi ketua Lasis Masjid Agung Jawa Tengah. itu saya distribusikannya secara produktif. Kalikus juga mengajarin mereka itu berinfark setiap bulan. Jadi kalau misalnya saya membagi zakat, masing-masing pedagang itu 5 juta, kemudian nanti setiap bulan, Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf, ini Lasisma ini menjalankan amanat para muzaki orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat, maka amanat ini saya titipkan kepada Bandar-Bandengan untuk juga dikelola dengan baik. Saya berharap, Bapak, Ibu, setiap bulan benar infark kepada kami, kemudian infark itu saya himpun, saya terkumpulkan, nanti saya distribusikan kepada orang-orang yang lain. Kalau nanti Bapak satu tahun dievaluasi masih buta, kami akan kasih lagi. Tapi kalau sudah ada tambahan cara signifikan, sehingga tidak berulang didana semacam ini, saya persilahkan untuk tidak menerima zakat lagi. Nanti secara bergantian. Itu diantaranya cara kami melakukan pemberdayaan kepada kepada para mustahbek itu. Apakah zakat ini justru tidak menjadi sarana untuk pemerataan? Karena misalnya di lokasi pemberi zakat, biasanya rata-rata itu kalau ekonominya baik, justru-justru tidak terlalu banyak membutuhkan. Justru yang membutuhkan mungkin di daerah-daerah lain ya, yang jauh. Nah, tadi kan kalau prioritasnya hanya untuk di daerah itu, itu berarti pemerataannya tidak terjadi. Bagaimana, Bro? Bukan. Saya kira prioritas itu kan bahasa ini, supaya tidak ada ketimpangan di situ. Itu saya memaknai pemerataan yang sebenarnya seperti itu. Jadi jangan di kampung di situ ada yang kaya, polpolan, tapi juga ada yang miskin, polpolan. Itu yang harus diatasi dulu, baru pindah ke ring berikutnya. Ini pertanyaan menarik ini dari Pak Bambang. Ini persoalan koordinasi. Saya kasih masukkan berkali-kali dengan teman-teman yang diamanati di Basra Provinsi itu. Tolonglah undang, semua organisasi pengelola zakat. dikumpulkan, ayo bagi tugas, bagi coupling, untuk memperdayakan mereka, supaya tidak ada penumpukan di situ, baik penumpukan dalam arti menghimpun zakat, supaya tidak berebut, juga sekaligus menghindari penumpukan dalam pendistribusian zakat. Karena konsep zakat itu, menurut saya ini yang saya pahami, harusnya, harusnya itu, setiap organisasi pengelola zakat, baik yang oleh negara, dalam menikmati Basnas, maupun oleh masyarakat, itu kan harusnya punya database. Punya database yang konkret. Dari database yang konkret, meskipun bicara data di Indonesia ini kan sedang dikampanyekan satu data ini. Mulai April ini kan sedang ada pendataan keluarga. Kalau nanti ada satu data, saya kira itu akan keren. Ini yang sering terjadi penumpukan. Lebih penting lagi itu bagaimana mensweet atau menyulap mentalitas sebagian saudara kita. Banyak saudara-saudara kita itu yang sebenarnya sudah suki. Tapi maaf ini bulan puasa, tapi macaknya macak kere. Sehingga muncul istilah sumaker itu, suki macak kere. Sehingga kalau ada masuk sekolah, itu kan banyak berseliweran, surat keterangan tidak mampu. Padahal setelah di OTS, on the spot itu, nyatanya di situ ada mobil, rumahnya keramiknya bagus. Tapi dapat keterangan tidak mampu dari RTRW. Ini kan ada yang kanjir. Jadi saya setuju dengan Pak Bambang, tapi pemerataan itu juga harus dilihat. Jangan hanya semata-mata. Bahasanya itu CRT itu tadi, atau konsumtif. Karena kalau pemerataan seperti itu, saya kira di negeri kita ini sudah punya pengalaman yang sangat panjang. Itu yang mengakibatkan mentalitas sebagian saudara kita itu. Dikasih BLT saja dijual, gimana? Iya, Bro. Saya kira diskusi ini menarik sekali. Tapi karena waktu. Terakhir yang saya mau mintakan, Prof-Pro ini kan lama sekali orang yang mengelola kegiatan seperti ini. Itu trennya seperti apa? Apakah semakin membaik dari waktu ke waktu sampai saat ini, sampai Presiden sendiri menginisiasi cinta zakat itu kalau tidak salah? Ya, jadi begini, Pak. Masih sangat timpang ya antara potensi zakat yang 300 triliun itu dengan tetemen ketua Basnah yang terakhir. Prof Nur Rahmat itu kan agak apa ya, kayaknya baru diangka 550 miliar. Jawa Tengah saja sudah 55 miliar. Saya tidak tahu ini. Kalau saya membaca undang-undangnya itu kan harus ya, OPZ, baik yang Basnas Provinsi Kabupaten Kota dan Lasda, seluruhnya itu kan harus lapor ke Basnas. Karena satu-satunya yang saya pahami dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu, mereka itu membantu Basnas. Tapi kalau Basnas sendiri tidak atau kurang powerful, sehingga mereka tidak bisa laporan, ini jadi masalah. Ini PR-nya, PR-nya para komisioner di Basnas. Yang kedua, masih ada masalah terkait dengan trust tadi itu. Jadi kepercayaan para muzaki kepada Basnas dan OPZ yang lain itu, harus bisa segera dijawab supaya mereka percaya. Kebetulan ini ada presiden ini Pak Bambang. Jadi begitu Rasulullah wafat, kemudian kepemimpinan itu beralih kepada Abu Bakar al-Sitiq, itu sudah mulai. Mulai mereka itu yang tadinya rajin setor zakatnya. Kepada Rasulullah sebagai institusi, sebagai pimpinan, mewakili negara, itu pada zaman Abu Bakar sudah mulai berubah. Sampai-sampai itu ada hadis yang menegaskan. Itu pun tadinya juga sempat ada diskusi. Abu Bakar itu meminta pendapat kepada Umar bin Khattab. Jadi itu terjemahannya, kalau saya boleh baca, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah kewajiban kebendaan yang harus dibayar. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang dulu dia menyerahkan zakat kepada Rasulullah, tapi sekarang tidak mau lagi menyerahkan zakat kepada kami. Kami itu dalam posisi pemimpin. Dan aku memerangi mereka karena mereka menolak menyerahkan, membayarkan zakatnya itu kepada kami. Itu kan sangat serius. Jadi tentu ini tidak bermaksud mengambil legalitas, bahwa sekarang itu boleh saja kalau ada orang tidak memayang. Tapi sebaiknya. Jadi kalau ini dimaknai dari surat atau bayat 60, amel ini kan posisinya diurutan ketiga. Dalam kajian emu tafsir, yang disebut di awal itu prioritas. Fakir ini harus diselamatkan dulu. Diselamatkan itu kalau bisa kebutuhan pokok sehari-hari, kalau dia sudah gak mampu berusaha, ini harus di-cover sampai akhir hayatnya. Kemudian yang kedua, kalau kelompok Fukoro ini masih muda, punya tenaga, ini harus diberdayakan tadi itu melalui pelatihan kerja, memberikan skill kepada mereka. Kemudian yang kedua, baru miskin. Karena fakir itu kan gak punya pekerjaan, definisi harianya. Kalau gak punya pekerjaan tetap, bagaimana menurut kebutuhannya? Tapi kalau miskin itu masih punya pekerjaan tetap, meskipun gak cukup. Lalu yang ketiga itu amel itu. Harapannya amel ini bisa pekerja secara bagus, masyarakat Muzaki percaya bahwa jagan itu sampai kepada pada sasaran atau mustahil jagat yang dikendaki. Sehingga Muzaki itu percaya, oh ternyata yang tetangga saya ini sudah diatasi oleh Basnas lembaga menjaga nasional atau menjaga daerah. Sehingga saya mantep lah, saya bayar jagatnya ke organisasi saja, tidak bagi secara langsung. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Rezi Ahmad Prof. M.A., Fadil Ketua Umum MUI Jawa Tengah atas penjelasannya. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi dengan talk-talk. Tengah senang hati, apalagi Bistok ini sangat-sangat menarik. Iya. Sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali Rin. Kamu hebat. Akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah Rin, mungkin momennya baru dapet sekarang. Kenapa gak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja. Bantuin Rinno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuatrin dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jam Kerindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jam Kerindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jam Kerindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silahkan dicoba. Hmm, dijamin endus. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, di manapun berada, saya sudah tentu selaku rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunekan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.